Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Selanjutnya, pajak kendaraan bermotor roda 2 masih mendominasi pendapatan pajak di Samsat 1 Banjarmasin. Capaian realisasi pajak kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 pada bulan November 2019 mencapai Rp90 miliar dari target keseluruhan Rp120 miliar. Dengan sisa 2 bulan berjalan, pihak Samsat 1 Banjarmasin optimis sisa 20% akan terpenuhi. Hal ini seperti yang disampaikan kepala UPB de Samsat Banjarmasin 1 Hairunisa di Banjarmasin. Menurutnya, banyak upaya untuk menambah pendapatan asli daerah dari pajak kendaraan bermotor. Di antaranya, membuka dan memperbanyak kendai kopi Samsat, mengaktifkan kembali Samsat antar jeput, mendatangi wajib pajak ke rumah dan perusahaan. Selain itu, pihaknya juga memperbaiki pelayanan masyarakat agar cepat dilayani dan akan membagikan reward atau hadiah kepada masyarakat yang membayar pajak di Samsat Banjarmasin 1. Ada upaya nggak untuk mempercepat? Nah, upaya-upaya kami dari Pak Gubernur ada, apa ya, penghapusan pajak progresif, kemudian adanya kedai-kedai yang kami buka kembali, kedai Samsat Bergerak, dia diperbanyak, kemudian kami juga mengaktifkan kembali Samsat antar jeput. Ya, kemudian kita buka dari kedai Samsat Bergerak dari jam 4 sampai jam 8 malam. Alhamdulillah, setiap hari kita sekitar kemarin malam ada sekitar 40 juta. Mungkin kita mempermudah pelayanan, bahkan kami ingin masyarakat lebih terlayani, jadi kita akan, nanti sekitar bulan Desember, kita akan membagikan doorpress kepada masyarakat. Iya, reward kepada masyarakat, tapi bila ada yang membayar pajak, kami beri doorpress. Ditambahkannya, pajak kendaraan bermotor roda 2 masih mendominasi jika dibandingkan dengan pajak roda 4. Mahyuni, Banjar TV Bersambungi 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 B